Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar melakukan verifikasi lapangan calon sekolah adiwiata provinsi yang dilakukan pada dua lokasi yaitu SDN 016 Sarampu, Kecamatan Binuang dan SMP Negeri 2 Polewali, Kecamatan Polewali yang merupakan usulan dari program sekolah adiwiata terlaksana pada Jumat 20 Mei 2022 Ketua Tim Verifikasi Piagam Penghargaan Adiwiata Hasman menjelaskan bahwa yang ingin dicapai dalam program ini ialah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan sekolah Sekretaris DLHK Kabupaten Polewali Mandar Hidma berharap agar sekolah dapat melakukan kebitraan dengan berbagai unsur terkait dalam pengembangan gerakan peduli dan berbudaya sekolah di lingkungan masing-masing Sekolah juga diharapkan dapat melakukan kebitraan dengan berbagai unsur misalkan pemerintah desa atau pemerintah urahan bermitra dengan puskesmas, bermitra dengan dinas-dinas terkait untuk mengembangkan gerakan peduli dan berbudaya sekolah di lingkungannya masing-masing Jadi kebitraan ini disesuaikan dengan komponen-komponen apa yang ingin dilakukan di dalam perubahan perilaku agar seluruh warga sekolah dapat menerapkan perilaku hidup berbudaya lingkungan Sementara itu Haji Namriyah, Kepala Sekolah SDN 016 Sarampu mengatakan dengan terpilihnya sekolah SDN 016 Sarampu maka ini mendorong bagaimana sekolah mampu memberikan aksi nyata bagi anak-anak Bagaimana kami memberikan aksi nyata juga anak-anak bagaimana menanam pohon sehingga sekolah kita bisa asri termasuk bagaimana apotek hidupnya itu bisa berjalan dengan baik menanam tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat buat kita semua terutama dari sekolah Pada kesempatan tersebut Sarman, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Polewali mengatakan telah melakukan persiapan dalam mendukung program adiwiata tersebut Pertanyaan kami berputus memperdayakan semua stokong yang ada di sebelah termasuk diperkirkan hidup kami Kami berperiksi bahwa adiwiata itu adalah suatu program yang sangat bermanfaat kalau hanya untuk pembinaan tenaga anak-anak tapi memang dalam makanan memang sudah jenisnya sangat sejalan Penilaian dari program ini ialah bagaimana sebuah gerakan yang terjadi di sekolah secara masif baik itu peserta didik maupun tenaga kependidikan yang dapat mengimplementasikan perubahan perilaku dalam hal pengelolaan lingkungan hidup mulai dari bagaimana setiap siswa dapat menerapkan pengelolaan sampah kemudian melakukan kegiatan penanaman pohon, edukasi lingkungan baik indoor maupun outdoor sekolah Tim Warta, Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah selamat menikmati